Berikutnya pemirsa, tempat buangan sampah terpadu atau TPST piyungan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta ditutup sementara karena kondisinya sudah penuh. PMDADIE meminta pemerintah Kabupaten Kota untuk melola sampah secara mandiri hingga TPST piyungan dibuka kembali pada 5 September mendatang. TPST piyungan dibuka kembali pada 5 September mendatang. TPST piyungan menampung sampah dari 3 wilayah, yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Ada sekitar 700 ton sampah yang masuk tempat ini setiap harinya. Masalahnya jumlah sampah yang masuk tidak sepadan dengan alat berat yang digunakan untuk menata tumpukan sampah. Akibatnya sampah menggunung dan meluber hingga ke badan jalan. Tidak kayak gini lah, diperserakan gitu loh. Kalau ini sudah masuk jalan ya? Sudah, ini sudah perlu tuh nih. Jalannya sudah terimbuli sampah. Ini tinggi seperti ini hanya berapa bulan ini? Yang gini? Belum ada 3 bulan nih. Sudah tinggi seperti ini? Sudah tinggi seperti ini. Warga yang tinggal di dekat lokasi menyambut baik rencana penutupan sementara TPST piyungan. Mereka mengaku khawatir gunungan sampah tinggi 6 meter ini memicu longsor. PMDA DIY sendiri meminta pemerintah Kabupaten Kota untuk melola sampah secara mandiri hingga TPST piyungan kembali dibuka pada 5 September mendatang. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Mirsa dan untuk mengetahui kondisi terkini di TPST piyungan, kita bergabung dengan rekan Santosa Suparman. Selamat siang, Santosa. Santosa, apa langkah yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kota untuk menampung sampah warga di sana dengan ditutupnya TPST piyungan? Ya, mungkin dapat kami kabarkan langsung dari TPST piyungan ini ya. Bahwa saat ini setelah diumumkan bahwa hari ini mulai penutupan sementara TPST piyungan dan tidak menerima pembuangan sampah untuk sementara waktu sampai dengan 5 September 2023, saat ini kondisi sepi. Biasanya di sini lalu-lalang ratusan truk yang membawa sampah dan masuk ke TPST piyungan dan tadi disampaikan bahwa rata-rata per hari sampai 700 ton. Dan saat ini kondisinya sudah sangat penuh dan overload, sehingga pemerintah Provinsi Daerah Simajik Jakarta menyampaikan penutupan sementara mulai tanggal 23. Sebenarnya pemerintah daerah-daerah Simajik Jakarta telah memberikan atau memberitahukan kepada pemerintah Kabupaten Kota mengenai kondisi TPST piyungan yang sudah overload ini sejak bulan lalu, bulan Mei, di mana Pemgadai telah menginformasi kepada pemerintah Kabupaten Kota untuk melakukan upaya-upaya sebelum dilakukan penutupan sementara. Sehingga sampai saat ini dilakukan penutupan sementara untuk melakukan penataan karena di tempat pembuangan Yona A dan Yona B sudah penuh dan sudah overload, cukup membahayakan apabila dipaksakan untuk tetap diberi ataupun tanpa dibuang situ, sehingga akan terjadi kerawanan longsor sehingga akan membahayakan di warga sekitar. Dan saat ini kondisi di TPST piyungan sedih, biasanya pada saat-saat seperti ini banyak sekali truk-truk yang membuang terpakses ini. Sementara itu dari pemerintah daerah juga berupaya dalam hari menghimbau kepada masyarakat untuk betul-betul melakukan pengelang sampah khususnya dari pihak pemerintah Kabupaten Kota karena di TPST ini ada tiga wilayah yang membuang sampah di tempat ini. Ini dari masyarakat Kabupaten Bantul, masyarakat Kabupaten Sleman, dan masyarakat Kota Yogyakarta yang membuang sampah di tempat ini. Oleh karena itu, imbahnya tentu akan di tiga wilayah tersebut khususnya di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, diharapkan juga warga masyarakat untuk bisa melakukan milah sampah, memilih sampah, dan juga mungkin akan diupayakan hal-hal lain agar bisa mengatasi penumpukan sampah di Kota Yogyakarta. Sementara saat ini di TPST piyungan tengah dilakukan penataan, dan juga untuk proyek tempat pembuangan sampah di transisi saat ini belum selesai, dipercepat, yang rencananya akan, ataupun rencananya akan Oktober terakhir, ataupun selesai, tetapi dipergerakan nanti dipercepat, dimungkinkan atau diusahakan tanggal 6 September itu sudah bisa untuk pembuangan sampah kembali, sehingga pada tanggal 6 September tersebut di TPST piyungan ini dibuka kembali. Demikian, Yasmin. Ya, Santo Salantas, seperti apa tanggapan dari warga sekitar dengan adanya penutupan ini di sana? Kalau di warga sekitar TPST, itu menyambut baik, karena kalau dipaksakan dibuang di sini, sementara tumpukannya semakin tinggi, maka warga akan khawatir, akan longsor, sehingga longsor nanti akan menutup badan jalan yang akses warga, dan juga mungkin nanti apabila hujan turun, lindi tersebut akan masuk ke rumah-rumah warga seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Sehingga warga menyambut baik, warga yang tinggal di sekitar TPST di sini menyambut baik dengan penutupan sementara ini untuk penataan tumpukan-tumpukan sampah yang ada di sini yang sudah mengundung cukup tinggi, bahkan tingginya sudah mencapai ukuran maksimum 146 meter di atas pembukaan laut. Dan ini merupakan ketinggian maksimal yang merupakan batasnya. Sehingga apabila dilakukan penimbunan sampah lagi, akan cukup rawan longsor dan itu cukup membahayakan warga yang ada di sekitar sini. Demikian Yasmin. Baik, terima kasih Santos Asukharman. Ngabarkan langsung dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Selamat bertugas sembali, Santos.